Terima kasih waktunya buat Mbak Retno sama Mas Fariza. Pelan-pelan saya senang karena sudah ada rekomendasi dari KPAI, bekerjasama dengan FSGI ini tampaknya. Hari Rabu ya Mbak Retno, itu sudah ada rakornas bersama Kemdikbud dan Kementerian Agama. Koreksi saya, Kementerian Agama ikut karena ada madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, ibtidaya dan lain-lain yang juga terlibat dalam pelaksanaan ini. Apa sebenarnya rakornas ini dilakukan dan apa yang terjadi di dalam rakornas tersebut secara singkat Mbak Retno? Ya, pertama kan ini berlatar belakang dari pengaduan ya. Pengaduan mengenai pembelajaran jarak jauh yang diterima KPAI. Sampai 20 April itu ada sekitar 246 pengaduan. Atas dasar itu, itu sudah berlangsung sebulan. Kami pikir problemnya kok banyak banget, sampai urusan SPP. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat sebuah survei. Ternyata kita tidak menduga dalam waktu singkat survei ini begitu anak-anak antusias mengikuti. Akhirnya jumlah yang berpartisipasi itu mencapai 1.700. Sedangkan untuk itu siswa, sedangkan untuk guru mencapai 602 responden guru. Nah, dari sinilah kemudian tergambar problem-problemnya. Ternyata guru juga memiliki problem. Nanti mungkin Bang Farizah akan mencoba menjelaskan lah ya. Tapi kalau saya mencoba kemudian melihat kami semua di KPAI mencoba mempelajari, menganalisis. Akhirnya kita putuskan ini tidak bisa kita diamkan dan tidak bisa juga diselesaikan kalau tidak melakukan rapat koordinasi nasional. Akhirnya kami putuskan melakukan rapat koordinasi nasional. Diikuti oleh Menteri Agama, itu ikut hadir. Menteri Agama ikut langsung hadir di dalam meeting itu? Betul, betul. Bahkan mengikuti dan ikut konferensi persnya juga beliau. Kemudian ada dari Kemdikbud, tapi diwakil oleh Pak Hamid Muhammad. Kemudian ada 57 kepala-kepala dinas pendidikan dan juga kepala-kepala kantor wilayah agama. Nah karena pengaduan tertinggi adalah level SMA, SMK, dan Madras Aliyah, maka memang kewenangannya berada di pemerintah provinsi. Sehingga kepala dinas pendidikan provinsi memang yang terbanyak untuk ikut di dalam ini ya. Dan cukup menarik, mereka sangat antusias. Dan ada kesepakatan-kesepakatan diantaranya yang kami rumuskan, kami tawarkan adalah apakah ini penting untuk segera menyusun kurikulum dalam situasi darurat. Kupang berarti bikin kurikulum baru, tapi memilah dan memilih materi-materi esensial, sehingga tidak semua materi diberikan. Ini untuk meringankan guru, juga meringankan murid. Yang kedua adalah soal kenaikan kelas. Karena ini kan mau kenaikan kelas nih, bulan Mei akan ada ujian kenaikan kelas. Maka kami meminta ini mempertimbangkan keragaman dan kemampuan para siswa. Nah oleh karena itu kami meminta untuk tidak daring seluruhnya, tapi dilihat apakah murid-murid bisa. Lalu kalau untuk sekolahnya daring, harus dipastikan oleh para wali kelas apakah semua muridnya mampu. Kalau tidak harus dicarikan alternatif lain. Misalnya orang tuanya mengambil soal, nanti mengembalikan lagi ke sekolah dan anaknya mengerjakan di rumah. Nah kemudian juga kami berkaitan dengan itu memang banyak sekali kepala sekolah yang mengeluhkan terkait dengan bagaimana soal honor. Karena untuk sekolah-sekolah swasta, banyak sekali yang muridnya nggak bayaran. Maksudnya memang betul-betul ditransfer pun tidak. Sementara mereka harus bayar guru. Nah kami mendorong memang ini bagaimana guru tetap dipenuhi haknya. Karena guru honor terutama itu hidupnya akan sulit. Sementara PJJ-nya terus berjalan dan mereka harus beri pulsa. Sementara hanya ada 40% sekolah dari data kami sama sekali tidak mendukung pemberian pulsa. Nah terakhir mungkin kami berharap bahwa ini adalah ya segera penangan terkait dengan kenaikan kelas. Serta hal yang tadi ya utama bagi kami adalah kurikulum dalam situasi darurat. Karena ini mungkin akan panjang. Demikian Mas Bayu. Ya jadi secara singkat memang kendala melakukan pembelajaran melalui internet ini. Pembelajaran jarak jauh ini banyak menemui kendala. Tampaknya sudah kita tebak lah. Karena memang internet tidak merata dan lain-lain di seluruh Indonesia begitu. Sementara ada nilai-nilai yang diperlukan untuk segera dikumpulkan. Kalau kurikulumnya masih kurikulum normal padahal ini situasi darurat bagaimana ini. Sementara ada hal yang harus ditentukan yaitu mengenai kenaikan kelas. Betul. Saya pindah dulu ke Bang Fariza. Kalau guru-guru tadi sempat disinggung juga guru-guru honorer dan lain-lain terutama honorer begitu. Ini apa saja kemudian kendalanya yang tergambar di dalam saya menyebutnya semacam survei tadi. Apa yang diikuti oleh ratusan guru begitu. Itu apa saja yang paling utama untuk harus segera diatasi Bang Fariza? Ya, terima kasih Mas Bayu. Ini yang paling utama saya menyebutkan bahwa kami semua pilihan dalam pangkupi kami itu. Soalnya persiapan, dari siapan, kepanan, sampai kekupungan kekaluan itu, nanti kebanyakan kegalaan pada pangkupi kami ini. Ya. Misalnya pada persiapan ya, ternyata guru tidak menerima panduan yang silah. Dari sekolah, sekolah, sekolah dari dinasi terkait, terkait dengan pangkupi kami, pangkupi kami ini. Ada, kemudian, terkait dengan persiapan secara perangkat pembelajaran. Nah, ternyata ini berkorela dengan semua yang dilakukan. Bahwa memang guru lebih dokter menyiapkan, apa namanya, menyiapkan bahan-bahan luar dan bahan luar evaluasi. Jadi, itu lebih dokter menjadi kehatian pada guru. Oke, Bang Fariza, saya potong sedikit. Tadi, apa namanya, panduan PJJ ini, disingkat pembelajaran jarak jauh ini, tidak ada. Sehingga, seolah-olah, kalaupun belajarnya secara daring melalui internet, seolah-olah berada di kelas begitu. Kan, itu tidak bisa sebetulnya. Nah, hal-hal ini yang sebetulnya harus segera ada semacam panduan khusus. Kalau Mbak Retno bilang tadi, ya nggak semua materi kurikulum, yang utama-utama saja, dua atau tiga saja yang harus segera dilakukan. Karena itu yang diharapkan terjadi, begitu ya. Karena tadi dari paket pengantar kami, kemudian banyak guru-guru yang harus memutar otak, melihat pelajaran dari TVRI, kemudian dikemas lagi karena ada kendala teknis. Itu baru satu hal, gitu. Hal-hal semacam itu terjadi di lapangan saat ini, ya, Mas Riza? Iya, iya benar-benar. Kemudian apa lagi Bang Sariza? Apa namanya, persoalan internet juga ya, kuota pada guru juga ternyata kan ini tidak ini ya, tidak semua guru juga punya akses internet dan kuota, kemudian terhadap kompetensi guru dalam menggunakan pembelajaran daring juga jadi persoalan. Karena dari hasil survei kita juga, ternyata kebanyakan guru itu sebelum pelaksanaan pembelajaran daring ini, mereka sama sekali tidak pernah melakukan pembelajaran daring. Ataupun kalau yang dominannya itu pernah, dalam pengertian pernah ini mungkin mereka hanya sekali atau dua kali menggunakan pembelajaran daring. Sementara yang selalu itu menggunakan pembelajaran daring itu angkanya sangat kecil. Jadi kompetensi gurunya juga dalam pembelajaran daring ini juga jadi persoalan, kan gitu. Belum lagi tadi kata, belum lagi tadi terkait dengan biayanya begitu ya. Guru honorer harus beli kuota lebih banyak lagi ya, itu pun kendala. Iya, betul. Oke, sedikit sebelum kami break. Baratno, dari semua yang hadir, termasuk saya ingin tahu Kemdikbud, karena Menteri Agama kan hadir langsung begitu. Iya. Apa tanggapan mereka setelah mengetahui ini kendalanya untuk pendidikan anak-anak kita? Iya, Pak Hamid Muhammad mengatakan bahwa Kemdikbud sendiri mendapatkan juga masukan dari banyak guru untuk perubahan kurikulum. Jadi kurikulum minta diubah dalam situasi darurat. Kemudian kami juga mengajukan kepada Kemdikbud, karena ini sekolah di Kemdikbud itu 90% kalau di data kami. Untuk Kemenak malah hanya 10%. Nah, kemudian bagaimana kemudian ini terhadap anak-anak disabilitas dan berkebutuhan khusus? Ini kenaikan kelas seperti apa? Proses bagaimana? Karena ternyata kan ada pernyataan dari Kemdikbud juga bahwa nilai-nilai dalam penugasan selama daring ini atau selama PJJ ini tidak bisa dijadikan dasar bagi penilaian rapot. Nah, menurut saya sih harusnya tidak demikian. Karena kan anak-anak berdarah-darah gitu ya istilahnya ya. Sampai begadang-begadang kelelahan. Tadi di pengantarnya kompas, 5 jam mantengin laptop gitu ya. Saya rasa ya mestinya ini ada kebijakan. Ya serahkan saja kepada guru. Bagaimana kemudian mengelola ini? Kan guru yang lebih tahu situasi sekolah dan situasi anaknya. Menurut kami begitu sih ya. Termasuk yang tadi ya, disabilitas gitu. Jadi untuk yang berkebutuhan khusus, ini kan berarti ada penekanan dan ada upaya-upaya yang lebih persuasif dengan kondisi mereka. Nah, anak-anak yang kemudian dengan kondisi ekonominya juga terdampak, ya ini juga bagaimana? Mereka tidak mungkin dong download besar data, download untuk tesnya tadi, kemudian mantengin komputer atau handphonenya lama mengisi dan lain-lain. Kalau putus karena kuotanya habis bagaimana? Apakah nilainya jelek dan lain-lain itu? Jadi kami memang sangat mendorong untuk memperhatikan keragaman. Oke, nah pun begitu pada rakornas untuk PJJ ini yang berlangsung hari Rabu diprakarsai oleh KPAI, didukung juga oleh FSCGI ini. Kemudian muncul ada beberapa rekomendasi. Nanti jelaskan sedikit, di mana penting-penting rekomendasi dari jumlahnya, ada sembilan ya Mbak Retno dan juga Mbak Fariza. Usai jeda kita akan kembali.